Eh, gue ternyata tunggu, tunggu, tunggu gini, kayaknya kok percaya. Ya kali ditunggu, siapa Lu? LUNAZEN! Oke Luv, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita kembali lagi ke LUNAZEN dengan topik, yaitu episode traveling. Yeay konfetti. Oke, jadi kalo berbicara soal traveling, kira-kira hampir satu setengah tahun lamanya aku tidak pernah pergi ke luar negeri. Jadi satu setengah tahun, biasanya di tahun 2000 sebelum-sebelumnya, aku selalu ada berkesempatan untuk traveling ke luar negeri. Tapi terakhir itu adalah kalo gak salah Maret-April, Maret ya, 2020 terakhir aku ke luar negeri, yaitu ke Brazil. Jadi sebelum Brazil aku sempet ke Rusia, sempet ke Jepang, sempet ke Amerika, sempet ke Badaapan, negara. Nah, terakhir di tahun 2020 sebelum bener-bener kita lockdown pandemi. Nah, sampai akhirnya 2021 September, sorry Agustus, tanggal 30 aku berangkat ke Amerika untuk kemarin, kita ke New York Fashion Week gitu. Nah, jadi aku happy banget dan bener-bener apa ya, seru banget. Akhirnya tuh kayak naik pesawat lagi. Maksudnya kemarin-marin domestik naik pesawat. Tapi kalo ini tuh bener-bener jarak jauh dan di dalam pesawat tuh lumayan cukup mengharukan buat aku. Karena aku suka banget naik pesawat. Lebih lama lagi naik pesawatnya, lebih senang lagi. Dan kemarin tuh sekitar 20 jaman sampai di Amerika. Ini ada dari Santimamen. Santimamen! Pernah hampir ketinggalan bus di Praha. Cuma gara-gara gak tau caranya nyebrang ke tempat busnya. OMG! Maksudnya gimana sih tuh? Oh, kalo soal traveling aku juga ada nih. Jadi waktu itu sekitar tahun 2018 atau 2019 aku lupa. Aku pergi ke Jepang sama temen-temen aku nih, cewek-cewek. Terus kita kan mau ke Narita Airport, mau pulang nih. Karena dari hotel ke Narita Airport itu lumayan jauh. Kalo Haneda naik taksi itu gak apa-apa. Tapi kalo Narita itu jauh banget. Saking jauhnya kalo kita naik taksi itu waktunya lumayan. Waktu? Paham kan? Akhirnya kita memutuskan kita ke terminal train di Shinjuku. Terus udah gitu disitu ada ekspres dari Shinjuku ke Narita. Nah, kan naik kereta cepet tuh. Kita lagi nunggu nih. Lagi nunggu. Karena kita berpikir keretanya masih lama. Datengnya. Padahal sebenernya di Jepang tuh sangat on time ya. Kita bego aja nih. Aku sama temenku. Ini jalur kereta. Terus disampingnya sini. Ini kan kita nunggu-nunggu disini. Terus disini tuh ada yang jualan yang namanya Jus. Yes, Jus. Jus buah. Aku pergi. Tunggu sambil nunggu kereta nih minum. Jus. Pas lagi pesen. Lagi mau ambil. Keretanya dateng nih. Terus temenku. Yang satunya kita bertiga kan. Aku berdua sama temenku. Beli Jus. Bawa gitu buat temenku. Satu temenku naikin-naikin koper. Naikin koper. Pas kita lagi balik badan. Temenku baru koper gini. Kita lagi mau balik badan. Mau masuk ke dalam kereta. Pintunya. Cisss. Nyeng. Gitu. Eh gue ternyata tunggu. 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 Siapa lu. Lagian siapa suruh ya. Kalau di Jepang itu. Kalau keretanya cuma berhenti 3 menit. Artinya dia hanya berhenti 3 menit. Jadi jangan pernah coba-coba untuk beli Jus. Never. Ya. Dan apa yang terjadi. Temenku di satu di kereta membawa 4 biji koper. Sendirian. Dan aku berdua sama temenku bawa Jus begini. Bingung. Dan takut telat. Udah naik taksi aja. Lari cari taksi. Nyampe tuh Narita. Waktunya sih pas. Waktunya pas. Bayarnya 4 juta aja. Oke. Itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Dan saya tidak mau lagi kena Rita. Naik taksi saudara-saudara. No. It's too expensive. Bokeh. Karmelita. Underscore pek. Nyasar di tengah malam di hutannya Pulau Gili Trawangan. Berasa horror dan pemain jadi pemain horror. Gili Trawangan tuh gak terlalu gede ya harusnya ya. Lumayan paling gede diantara 3 gili yang ada di Lombok. Tapi aku belum pernah sih masuk-masuk ke dalam situ sih. Tapi aku pernah kayak gili menu sama gili air. Trawangan aku pernah. Nginep juga dulu banget pernah. Tapi gak pernah terlalu explore ininya. Pulaunya. Yang aku explore tuh gili menu sama gili air. Karena gak terlalu gede jadi aku gak terlalu merasa gimana-gimana. Tapi gili menu paling sepi. Itu lumayan agak horror sih. Ada Dini Masli. Katanya hotel yang udah di booking gak ketemu. Alias hotelnya gak ada karena bangkrut. Oh. Kirain udah nyampe sana. Hotelnya gak ada. Hotel hantu. Nah ini juga dari Kus... Ni... Kus Winarnin. Kus Winarnin. Bangun kesiangan lari-larian di stasiun Tugu Jogja. Sambil narik-narik koper pake kolor gambar Miki. Oke aku sih mendingan ketinggalan. Daripada aku harus lari-larian pake bajet tidur. Especially kolor Miki. Ya. Jadi buat temen-temen. Please. Kalo... Tanya mall ini jangan pake kolor Miki ya. Hehehehe. Mendingan pake kolor Scooby-Doo. Oh sama aja. Ini ada dari BC Underscore Kitchen 2. Hmm. Pernah kehabisan uang yang pesawatnya delay 6. Delay 6. Maksudnya 6 jam. Alhasil nahan lapar. Oh my god aku gak ini sih. Gak ngebayangin sih udah delay 6 jam. Dan harusnya nih pesawatnya ngasih kamu makan ya. Kalo lebih dari berapa jam tuh harusnya kamu dikasih makan sih. Nah itu juga salah satu learning apa namanya. Learning lesson, learning point yang harus kita garis bawahi kalo kita traveling harus selalu siap uang cash. Kadang-kadang kita gak pernah tau apa yang akan terjadi. Mungkin gak ada ATM atau kartu kredit gak bisa. Terutama daerah-daerah terpencil yang kita gak pernah tau. Gak usah banyak-banyak. Tapi secukupnya. K9 Underscore Ahmad. Biasanya suka kelepasan pake bahasa daerah padahal lagi di tempat orang. Mereka mau... Hehehe. Ehh... Kalo aku sih di tempat orang pake bahasa. Kita biasanya ngomongin orang sih. Hehehehe. Ini dari FFRNkan. Pernah tenggel... Gimana? Pernah tenggelam di pantai karena... Karena so berani. So... Karena... So... BRNI jago renang tapi nyelamatin orang... Oh so berani jago berenang. Tapi nyelamatin orang ganteng asli. Sampai sekarang aku masih mencari nama sosmednya apa. By the way ini dimana ya? Kamu dimana ini tinggalnya? Peganteng apa sih? Itu day watch gitu ya. Hehehehe. Aku juga mau kalo gitu. So-so itu gak bisa pernah... Terus tiba-tiba... BRM atau kimsohinengen atau... Paksojin yang nyamatin. Oke halo. Oke ini juga ada dari... Olga underscore Rizky. Pernah nyebur got? Pernah nyebur got kak? Waktu traveling ke Sorong, Papua. Gila itu dalem banget gotnya. Segini? 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 Sedalem apa sih gotnya? Jadi penasaran. Tapi pertanyaannya kenapa kamu bisa sampe nyebur got? Moheng? Met cowok ganteng tadi yang ngelawatin si siapa tadi? Hehehehe. Si Advet Erken ini. Ini namanya Adbapak. Ikan asin. Neket berangkat ke Solo tanpa booking penginapan jauh-jauh hari. Mana daerah terpencil gak banyak penginapan. Udah gitu tiket pas mau balik pada habis. Jadilah nginep di pesantren orang 4 hari. Seru banget. You know what? Kadang-kadang sesuatu kita yang tidak terduga itu, yang tidak ter-unplanned justru buat kamu jadi memori yang luar biasa ya gak sih? Gak apa-apa dong. Aku tuh seneng banget kalau ada satu hari atau dua hari atau kemana kita traveling tuh yang unplanned. Gak booking hotel, gak ini. Yaudah mau berantakan, mau dapet hotelnya gimana, tiketnya gak dapet, apa gitu panik-panik. Itu tuh bener-bener menjadi memori dan cerita yang gak akan aku lupain. Jadi kadang-kadang organize perlu. Kita perlu banget. Terutama kalau kita ke daerah-daerah yang mungkin kita bener-bener perlu merencanakan perjalanan kita. Tapi kadang-kadang kayak kemarin gitu. Aku waktu di Amerika itu bener-bener unplanned kita ke Utah sama ke Arizona. Itu apa namanya tidak terencana itu dadakan dan spontanitas. Dan karena pengen lihat antelope itu. Yaudah. Terus kita nginepnya tuh yang kayak, eh tuh kayaknya ada hotel lucu deh. Yuk berhenti gitu. Walaupun agak-agak horror ya. Horrornya tuh kayak hotel-hotel di film-film horror gitu. Tapi akhirnya jadi memori. Gila hotelnya tuh mewah gitu. Hotel-hotel kecil bukan hotel mewah. Tapi menyenangkan di middle of nowhere yang kita gak pernah tau. Yang gak pernah aku datengin. Terus nyetir total sekitar hampir 15 jam. Mungkin bolak-balik 30 jam. Karena lumayan jauh-jauh di Amerika kan jauh-jauh kan. Nyetir. Udah ngantuk-ngantuk sampe lampar-lampar pipi gitu. Terus stop-stop dulu di, apa namanya, pom bensin kecil-kecil gitu. Itu sesuatu yang aku senang banget gitu. Jadi buat kamu kalo nginep di pesantin orang 4 hari. Kamu akan kenalan sama temen-temen baru yang gak akan kamu duga. Dan itu akan jadi berkesan banget. Jadi aku senang banget denger cerita-cerita temen-temen soal travelingnya mereka. Gimana traveling kalian? Udah pada berani gak? Itu tergantung pace kalian ya. Tergantung kenyamanan kalian. Kalo ada yang sudah berani jalan-jalan. Tetep protokol kesehatan harus jalan. Dan apa ya. Menjaga diri. Kalo kita menjaga diri kita pasti kita juga nyelamatin orang. So, Lu. Thank you for watching. See you next episode. Luna Zen. Luna Zen. Hello. Welcome back to Lu. Luna Zen. Hehehe. Hehehe. Sudah lama gak? Luna Zen. Gimana sih? Hehehe. Hehehe. Luna. Zen. Hehehe. Itu dia.